Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 ingin mereportasikan mengenai Museum Sejarah Jakarta yang berada di Kota Tua Saya Yon David sebagai Ketua Saya Elmi Zaidan sebagai Kameramen Saya Patiakansa Hanifah sebagai Editor Saya Anindya Fania sebagai Reporter Intro Jadi kita disini bakal membahas tentang Museum Sejarah Jakarta Atau yang dikenal dengan Museum Fatahila Museum ini sendiri terletak di Jalan Taman Fatahila No. 1 Jakarta Barat Dengan luasnya yang lebih dari 1300 meter persegi Pada tahun 1707 sampai 1712 Tapi baru diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta itu pada tanggal 30 Maret 1974 Dulunya bangunan ini tuh merupakan Balai Kota Batakia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 Atas prakarsa dari Jendral John Van Hoom Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih Gimana sih sejarah dari bangunan Museum ini Jadi pada awalnya Bangunan dari Museum ini tuh dikhususkan sebagai Balai Kota pertama di Batakia yang dibangun pada tahun 1620 Tapi bangunan ini cuma bertahan beberapa tahun Karena pada akhirnya dibongkar untuk menghadapi serangan dari Pasukan Sultan Agung pada tahun 1626 Satu tahun setelahnya Saat J.P. Kun menjabat sebagai Gubernur Jendral Ia memerintahkan untuk membangun kembali Balai Kota tersebut Dan lokasinya berada di daerah Taman Fatahila Pada tahun 1648 Kondisi dari bangunan Balai Kota tersebut sudah tidak terurus dan sangat buruk Dan karena pengaruh dari tanah kota Batakia yang sangat labil Akhirnya bangunan tersebut perlahan-lahan turun dari permukaan tanah Hingga akhirnya pada 1707 Atas perintah John Van Hoom Yaitu Gubernur Jendral pada saat itu Bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang Dengan menggunakan fondasi yang sama Lalu peresmian Balai Kota yang ketiga ini Dilakukan oleh Gubernur Jendral Abraham Van Riebeek Pada tanggal 16 Juli 1710 Dua tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan Nah selama dua abad ini Balai Kota Batakia digunakan sebagai kantor administrasi Dari kota Batakia itu sendiri Nah disini bisa kita lihat ada timeline perubahan nama dari Batakia menjadi Jakarta Yang mana dimulai dari pada tanggal 1 April 1905 Sampai akhirnya pada tanggal 31 Agustus 1946 Jakarta resmi menjadi ibu kota negara Indonesia Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1964 Nah tadi kan kita udah ngebahas tentang sejarah bangunannya ya Sekarang kita mau ngebahas tentang sejarah dari museum Sejarah Jakarta ini sendiri Jadi awalnya pada tahun 1937 Ada yayasan yang bernama Yayasan Out Batakia Itu dia mengajukan rencana untuk mendirikan sebuah museum mengenai sejarah Batakia Lalu yayasan tersebut membeli gudang perusahaan Geo Wehridan Cooperation Yang terletak di sebelah timur kali besar Tepatnya di jalan pintu besar utara nomor 27 Yang mana sekarang menjadi museum wayang Dan membangunnya kembali Sebagai museum Out Batakia Nah museum Batakia lama ini Atau museum Out Batakia Dibuka untuk umum baru pada tahun 1939 Nah pada masa kemerdekaan Indonesia Museum ini berubah menjadi namanya Museum Jakarta Lama Yang dinaungi oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI Lalu pada tahun 1968 Museum Jakarta Lama ini diserahkan kepada Pemda DKI Nah waktu itu gubernur Jakartanya adalah Alisa Dikin Yang kemudian meresmikan gedung ini menjadi museum sejarah Jakarta Pada tanggal 30 Maret 1974 Sekarang kita bakal ngebahas tentang ruangan-ruangan yang ada di museum sejarah Jakarta Yang pertama itu ada Ruang Prasejarah Jakarta Ruang Tarumanegara Ruang Jayakarta Ruang Fatahilah Ruang Sultan Agung Dan yang terakhir itu ada Ruang Batakia Di setiap ruangan itu sendiri Banyak koleksi-koleksi sejarah yang dapat kita temui Seperti yang pertama itu Perjalanan Sejarah Jakarta Yaitu Timeline Bagaimana nama Batakia bisa berubah menjadi Jakarta seperti sekarang Lalu terdapat juga replika peringgalan masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran Hasil penggalian arkeologi di Jakarta Mabel Antik mulai dari abad ke-17 sampai ke-19 Yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Yongkok, serta Indonesia Selain itu juga terdapat keramik, gerabah, dan batu prasasti Bukan itu saja Di Museum Sejarah Jakarta ini Juga terdapat berbagai koleksi tentang kebudayaan betawi Numismatik, dan beca Bahkan sekarang juga terdapat patung dewa Hermes Yaitu patung dewa yang menurut mitologi Yunani Merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang Dan yang gak kalah keren Terdapat juga bekas penjara bawah tanah Yang dulu sempat digunakan pada zaman penjajahan Belanda Untuk fasilitas sendiri Museum Sejarah Jakarta menawarkan beberapa jenis fasilitas Seperti yang pertama Ada perpustakaan Museum Sejarah Jakarta Yang mana memiliki koleksi buku Sebanyak kurang lebih 1.200 judul Yang kedua juga ada kantin museum Lalu ada souvenir shop Lalu ada cinema fatahilah Nah disini Kita bisa menonton film-film dokumenter pada zaman Batavia Serta film-film populer baik dalam maupun luar negeri Lalu ada musola Ruang pertemuan dan pameran Dan ada juga taman dalam Yang memiliki luas sebesar seribu meter lebih Dan dimanfaatkan untuk gathering Resepsi pernikahan serta pentasin Terima kasih telah menonton! Pesan-pesan dari saya Di museumnya itu sangat menarik Tapi di dalam museumnya itu lumayan panas Dan pesannya itu Kurangi yang menggunakan pakaian stiker gold Kalau dari saya Kesannya Tergiatnya ramah-ramah Terus informasinya sangat menarik Terus bermanfaat Pesannya semoga Museum Sejarah Jakarta Lebih baik lagi Pesan-pesan dari saya Kesannya tempatnya menarik dan bermanfaat Orang-orangnya juga ramah Tapi sayangnya Museumnya sangat panas Pesannya Supaya ditambahkan Kipas atau aksi di setiap ruangannya Sekian Pesan-pesan dari saya Pesan dari saya belum ada Tapi pesannya semoga Fasilitas sarana dan prasarana Ada di museum sejarah Jakarta Bisa ditingkatkan lagi Supaya nanti Banyak yang datang Dan sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax